Assalamualaikum, Ibu Bapak Guru Hebat, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi di channel Youtube Citra Dithra Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membuat soal online dengan bantuan Google Form. Karena pada video-video sebelumnya kita membahas tentang Google Classroom, maka soal online ini dibuatnya di Google Classroom, supaya jadi satu arah, satu jalan. Sebenarnya pembuatan soal online ini menggunakan Google Form tidak harus di Google Classroom, tapi karena bahasan sebelumnya jadi berlanjut. Di pembuatan soal online ini, saya akan mencoba membuat soal pilihan ganda, di mana si soal pilihan ganda ini, opsionnya dapat berubah ketika dibuka oleh satu siswa dengan siswa yang lain berubah, dan bukan hanya opsionnya yang berubah, tetapi juga urutan soalnya juga bisa berubah. Ini meminimalisir terjadi kecurangan. Selain itu juga, pada kesempatan ini, pada video ini, saya akan mencoba bagaimana siswa hanya dapat mengerjakan satu kali. Jadi, kalau sudah masuk, sudah selesai mengerjakan, dia tidak bisa mengulangi lagi ketika dia ingin menyempurnakan jawaban. Selain itu, untuk keamanan soal, kita akan coba membuat token atau kode soal. Oke, kita langsung saja, ibu dan bapak, kita masuk ke Google Classroom yang sudah kita buat. Di sini, pada video sebelumnya, kita sudah membuat materi, kita juga sudah membuat kuis. Nah, sekarang kita akan membuat kuis, tetapi langsung atau secara online, dan langsung kita buat di sini. Oke, langkah yang pertama, silakan ibu dan bapak klik tugas kelas. Kemudian, setelah klik tugas kelas, klik buat. Kemudian, klik tugas kuis. Nah, di sini kita akan mencoba membuat soal penilaian, penilaian, apa ya, penilaian. Akhir semesta saja, ibu, ii, akhir tahun, atau di petunjuk atau di opsional ini, kita beri petunjuk. Soal, misalkan ya, soal berupa pilihan ganda. Baca soal dengan teliti, pilih hanya satu jawaban yang paling tepat. Oke, kalau pada sebelumnya, kita langsung menambahkan, karena sudah kita buat, sekarang kita akan mencoba di sini ya, blank quiz. Nama sebelumnya, supaya tidak lupa lagi, di pojok kanan, di sini sudah ada untuk. Untuk ini adalah, jika soal yang kita buat ini diberikan kepada hanya untuk kelas 7D, maka silakan ibu dan bapak cek list kelas tersebut. Tetapi, jika diberikan kepada kelas, misalkan di sini ada kelas 7A, B, C, dan D. Soal ini diberikan kepada semua kelas 7, maka silakan ibu dan bapak klik semua kelas 7. Nah, kemudian, selain itu, jangan lupa berikan poin. Poin ini nanti akan didapat siswa jika siswa tersebut sudah mengerjakan. Oke, kita bisa memberikan respon dengan bahwa siswa itu telah mengerjakan dengan, oke, dapat 100 poin, dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada tengkat. Jika ibu dan bapak memberikan soal ini tidak berbatas waktu, maka tidak perlu ditengkat. Karena ini penilaian akhir tahun, berarti otomatis kita harus beri tengkat. Misalkan, kita coba. Misalkan, jika ujiannya, penilaian akhir tahunnya itu dilaksanakan selama 1 minggu, misalkan tanggal 2 Juni sampai dengan, misalkan tanggal 5 Juni, berarti kita beri tengkat waktu di akhir saja supaya lebih leluasa. 5 Juni 2020, waktunya 23 lebih 59. Oke, kalau sudah, kita langsung klik blank. Nah, di sini ibu dan bapak bisa mengganti blank quiz dengan, tadi ya, penilaian akhir tahun. Oke, eh, eh, sorry. Penilaian akhir tahun. Oke, seperti ini. Deskripsi, bisa kita berikan deskripsi berupa bagaimana langkah-langkah mengerjakannya, seperti tadi misalkan. Misalkan, ya, baca bismillah. Atau misalkan, baca soal dengan teliti. Baca soal dengan teliti. Kemudian, pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Oke, saya rasa cukup ya penjelasannya. Kita lanjut. Sebelum mengerjakan soal, kita isikan dulu biodata untuk siswa. Sehingga ketika kita mengecek, kita tahu siapa saja yang sudah mengerjakan. Jadi, kita pilih ke opsi jawaban singkat. Kita tuliskan nama siswa. Nah, nanti siswanya di sini bisa mengisi. Seperti itu. Nah, terus kemudian, kita lihat ya. Seperti apa. Nah, ini, nanti baru sampai sini. Penilaian akhir tahun. Baca soal dengan teliti. Pilih satu jawaban paling tepat. Tulis nama siswa. Baru sampai seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita dalam melihat atau menganalisis data, kita bisa menambahkan deskripsi. Misalkan, tulis nama lengkap sesuai presensi. Jadi, namanya nanti akan muncul sesuai dengan presensi di kelas masing-masing. Jadi, kita tidak bingung ketika nanti akan merekap atau memberikan laporan. Seperti itu. Lanjut. Kita tambahkan. Karena ini nama siswa, maka kita klik require atau wajib diisi. Jadi, kalau misalkan siswa melewatkan tidak mengisi nama, maka dia tidak akan bisa melanjutkan ke yang selanjutnya. Kemudian... Kita bisa tambahkan. Selanjutnya... Bisa di sini. Bisa di sini ya. Bisa duplikat. Kita coba duplikat. Oke. Di duplikat setelah nama, seperti biasa, kita isi dengan kelas. Nah, untuk kelas, agar lebih mudah kita menganalisis, kita coba menggunakan pilihan ganda. Jika kita mengajar kelas 7A sampai dengan E, maka di sini kita isi, misalkan, kelas 7A. Selanjutnya, kelas 7B. Ini disesuaikan dengan... Sorry. Jumlah kelas yang kita ajar. Kelas 7C. Misal, kita mengajar 5 kelas di kelas 7, maka bisa tampilkan seperti ini. Kemudian... Ini juga sama ya, wajib diisi. Karena tadi mau copy, maka di sini sudah ada wajib diisi. Seperti itu. Nah, tapi karena tadi mau copy, di sini tulis nama dengan lengkap, kita hapus saja. Oke. Nah, seperti itu. Jadi cukup kelas. Ya. Di sini tidak perlu kita isi kunci jawaban. Nah, selanjutnya kita tambahkan token. Ya, kode soal. Kode soal. Di sini, wajib diisi juga. Ya, kode soalnya. Kita tambahkan... Kita ganti dengan teks. Kemudian, kita tuliskan teksnya. Misalkan kodenya apa ya? 1, 2, 3. Caca. 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 Oke. Nah, di sini, di kolom selanjutnya, ini untuk memberikan respon jika siswa salah memasukkan token. Misalkan. Maaf. Token salah. Token salah. Silakan isi kembali. Dengan yang tepat. Seperti itu. Oke. Kode soal sudah dibuat. Ya. Kita lanjut. Nah, ke membuat soal. Tadi dari awal itu hanya berupa identitas. Nama, kelas. Kemudian, di sini ada tokennya. Bisa menambahkan juga absen. Kemudian, kita akan membuat kelas. Berarti kita butuh bagian pemisah. Kita bisahkan bagian kedua. Ya, kalau di bab itu subab ya. Mungkin ya. Nah, di sini baru soal. Pilihan. Tanda. Nah, sebenarnya tadi yang di sini, deskripsi yang tadi bisa ya ditulis di sini. Oke, misalkan. Tidak usah. Keren. Siapkan soal dengan pelitik. Nah, itu aja. Oke. Sekarang, kita lanjut ke membuat soal. Kita klik tambah. Dan ke bawah. Nah, pertanyaan pertama. Oke. Karena soalnya akan kita acak, jadi ibu dan bapak tidak perlu menambahkan nomor di soal. Supaya jadi tidak pusing siswanya ketika mengerjakan soal. Misalkan. Nah, ya. Ciri-ciri makhluk hidup di bawah ini. Di bawah ya, soalnya. Sorry. Nah, bukan merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Adalah. Oke, misalkan. Pilihan pertama. Berkembang biak. Pilihan kedua. Bergerak. Pilihan ketiga. Bernafas. Pilihan selanjutnya. Yang bukan ya. Nah, ya. Bisa berubah bentuk. Oke. Satu soal sudah dibuat. Pilihannya sudah dibuat. Kita buat kunci jawaban. Kunci jawabannya yang bukan berarti yang ini. Kita klik. Nah, tambahkan masukkan. Ini untuk memberikan feedback ketika siswa sudah mengerjakan. Jadi, misalkan jawabannya itu benar berarti good atau benar jawaban Anda. Tapi kalau salah misalkan maaf Anda jawabannya salah. Tapi saya tidak akan membuatnya karena ini soalnya akan saya berikan kepada beberapa kelas bukan hanya kelas 7D sehingga nanti kalau dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jangan lupa ibu dan bapak tambahkan poin. Nah, poin ini kita atur jika ibu dan bapak akan memberikan misal ya misal 10 soal maka diusahakan ketika dijumlah si poinnya itu enak untuk di enak untuk di analisis. Misalkan kalau 10 soal berarti kalau ingin nilai maksimal 100 maka kita beri masing-masing 10 poin. Saya coba akan membuat 5 soal maka saya akan berikan masing-masing 20 poin. Kunci jawaban sudah poin sudah kemudian soalnya sudah kita klik selesai ini wajib diisi juga nah soal tadi sudah ya kuncinya sudah ada kemudian disini jangan lupa ibu ibu dan bapak klik ini acak urutan opsi jadi nanti opsinya juga bisa berubah setelah itu kita bisa tambahkan bisa dengan menggunakan duplikat bisa dengan menggunakan tambahan seperti tadi jika menggunakan duplikat maka otomatis semuanya akan sama gitu ya tapi kalau tambahkan menambahkan ini berupa blank kalau tadi kita langsung mengetikan soal tersebut di bagian pertanyaan disini kita akan coba meng-copy disini ada sudah disediakan kita masuk ke Microsoft Word kemudian disini sudah ada soal yang akan kita pindahkan kita coba ini kita copy saja kemudian kita paste disini jangan lupa hilangkan nomor perbaiki perbaiki sebenarnya ini gak bisa ya oke tidak apa-apa kemudian untuk opsinya juga sama kita bisa copy dan kita pindahkan ke opsi nah secara otomatis oh ini masih ada ininya kita hilangkan tadi tercopy kenapa harus dihilangkan karena kita akan mengacak jawaban atau mengacak opsi soal sudah dituliskan opsi jawaban sudah ada kita pilih kunci jawaban kunci jawabannya yang mana sebentar perhatikan beberapa penerbangan kita misalkan saja kita misalkan saja misalkan yang ini oke kemudian oh ini semua yang matahari ini ini seperti ini 2 dan 4 sebentar kita perbaiki dulu ini opsinya 2 dan 4 oke poinnya tambahkan 20 setiap poin selesai dulu ini kunci jawaban kita perbaiki 4 2 dan 4 misalkan jadi kalau sudah sudah ada kunci jawaban sudah ada poin klik wajib diisi ini juga sama acak urutan opsi tadi soal pertama saya ketik disini langsung soal yang kedua saya copy paste kemudian soal yang ketiga kita coba untuk mengimpor dari google drive ya dari google form yang sudah pernah kita buat kita coba sebentar tambahkan dulu yang baru ya ini yang baru kita coba mengimpor belum memilih apa-apa oke selamat menikmati Terima kasih.